Yo Momen kembali lagi bersama saya Rian Oke saya akan membagikan sebuah tip Cara memutihkan bokong yang burih Nah jadi ini cocok buat kalian yang burih Emang bisa bang? Ya bisa banget bang Gimana caranya? Nah caranya adalah Nah kawan jadi cara memutihkan bokong yang burih itu Caranya sangat gampang sekali kawan Yaitu pertama-tama Anda bisa menggunakan sikat cuci Nah jadi itu dicampur sama mama lemon Yang varian terbaru yang rasa jeruk nipis Itu caranya yaitu dioleskan ke bokong anda yang hitam Kalau anda susah sendiri Anda yuruh orang lain lah kawan Siapa saja boleh Yang penting asalkan dia mau Nah jadi bisa menggunakan Menggunakan sabun Sabun mama lemonnya dengan Sikat cuci Nah jadi digosokkan kawan Nah ini yang paling penting itu Kalian harus rutin Harus konsisten kawan Tiap hari sekali dua kali Itu dijamin bakal memutihkan bokong anda yang burih kawan Nah dan cara yang kedua juga sama kawan Pakai sepon kawat Tau kan sepon kawatnya Ini cuma pakai sabun colek ya Merk ekonomi Merk apa juga boleh Atau bisa dicampur dengan sabun daya yang sebruk ya kawan Yang agak panas di tangan Nah itu bagus Karena semakin panas akan semakin Memudahkan bokong anda menjadi putih kawan Itu menggunakan sepon kawat Tau kan sepon kawat lah Tanya saja sama ibu kalian Siapa saja sepon kawat intinya Nah dicampur sama rinsho Dan sabun colek ya kawan Dicampur diadukin sampai merata Pakai jeruk nipis sedikit Dan garam kawan Biar agak perih kawan Nah itu perih Semakin perih semakin bagus kawan Semakin cepat membuat bokong anda putih kawan Yang cara ketiga juga Ini cara ketiga sangat gampang Kalian pergi ke material Kalian beri Han plus ya Apa ya itu ya Kalau bisa emang lupa namanya Yang kasar itu gosokan itu Bukan han plus Apa lagi Yang perhenti gosok Ya pokoknya Lupa saya Bukan han plus Itu Apa namanya Saya lupa saya kawan Namanya Pokoknya kalian pergi ke toko material Bukan ham plus Oh ham plus kawan Ham plus Gatau bahasa indonesianya Pokoknya ham plus kawan Ham plus yang kasar Ingat yang kasar Dan beli juga yang halusnya Kalau pakai dulu yang kasar Ketika udah karadak Nah baru pakai yang halus Untuk menghaluskannya kawan Nah itu Nanti tunggu asin Ini yang paling penting juga Harus konsisten kawan Rutinnya ini konsisten Nah Yang keempat kawan Sangat gampang Sangat gampang sekali Tau kan Gurinda Ya itu pakai gurinda Kawan Ini sangat Ambu sekali kawan Itu kalau tidak mau perih Itu kalian harus pakai Oli dan odol Kawan Disatuin Dicampurin itu Terus dinyalakan Si Gerindanya Lalu dioleskan kepada Pantat kalian Yang burik Itu ya kawan Biar menjadi putih Nah itu Bagus ya Nah ini Ini yang paling penting lagi Sama-sama juga Konsisten kawan Semakin anda konsisten Semakin cepat Memutihkan Bokong anda Yang burik Oke Nah itu tip dari saya Dari saya kawan Mudah-mudahan kalian ikutin Dan mudah-mudahan berhasil Kawan Oke Dan saya ucapkan Mohon maaf Atau silah kekurangannya Sekali risah Sertinya ini Biar kalian bahagia Dan nyalakan Tanda loncengnya Biar kalian selalu Bahagia Oke Bye Bye